Sejumlah rumah sakit di Bandung Raya bersiaga mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Pemerintah Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan agar kasus COVID-19 tidak kembali naik. Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung menyiagakan dua ruang khusus COVID-19 untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah kasus COVID-19, yakni ruang Hana dan ruang Yokbet. Ruang Hana berkapasitas 15 tempat tidur, sedangkan ruang Yokbet berkapasitas 7 tempat tidur. Saat ini terdapat 11 pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Immanuel. Jumlah ini bertambah dari tiga bulan sebelumnya yang terisi hanya satu hingga dua pasien. Kecas khusus COVID ya, yang Yokbet bahkan istilahnya SCU-nya COVID gitu ya. Di sana ada mesin-mesin penapasan, ventilator, semuanya ada semua. Dan perawatnya juga perawat yang bisa mengoperasikan itu. Nah Hana, perawatan ruang COVID biasa itu yang lebih ringan dari Yokbet itu. Jadi tenaga perawat, tenaga semuanya siap, oksigen dan sebagainya, tidak ada masalah. Antisipasi lonjakan kasus COVID-19 juga dilakukan oleh RSUD Al-Ihsan, Kabupaten Bandung. Peningkatan pasien COVID mulai terjadi sejak Oktober lalu. Terlihat dari peningkatan tingkat keterisian tempat tidur dari angka 33 persen di bulan Oktober menjadi 37 persen pada pertengahan November. Saat ini, RS Al-Ihsan merawat 28 pasien COVID-19. Dari jumlah tersebut, belum terdeteksi adanya pasien yang terpapar varian XBB. Kita sudah alokasikan 82 bed untuk pasien COVID-19 gitu. Sementara terisi sekarang tadi sekitar 28 ya. Kalau memang naik pun, ya kita siapkan semua ruang perawatan, kelengkapannya, ventilatornya gitu misalnya. Tenaga kesehatannya siap dimobilisasi. Dinas Kesehatan Kota Bandung menyebut, saat ini varian XBB sudah masuk wilayah Bandung. Berdasarkan hasil tes laboratorium pada 13 November, satu pasien di Kota Bandung terdeteksi terpapar COVID-19 varian XBB. Dinkes Bandung pun meminta warga agar tetap disiplin menjaga protokol kesehatan agar kasus COVID-19 tidak kembali naik. Vaksinasi booster pun kembali digencarkan setelah terkendala selama satu bulan terakhir akibat kosongnya stok vaksin. Semenjak 31 Oktober, kita mulai terima lagi 1.000 vial. Kemudian di 4 November datang lagi 2.000 vial. Dan tadi jam 10 datang lagi 2.000 vial. Jadi kalau insya Allah dengan melihat laju vaksin yang sekarang, insya Allah masih aman ketersediaan vaksin. Asal antusiasmennya aja, tetap dijaga supaya mumpung vaksinnya ada. Data per Rabu 16 November, kasus aktif di Kota Bandung mencapai 1.124 kasus, naik 195 kasus dibanding hari sebelumnya. Sementara positivity rate di Kota Bandung tercatat mencapai 8,16 persen atau di atas batas aman WHO, yaitu 5 persen. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat